Alhamdulillah saudaraku semuanya malam ini saya bersama dengan Kang Adin Masya Allah ini dari Banten ya dari Banten Masya Allah saat ini sedang memantau udah dekat ya udah dengan rumah yang mau kita datangin adalah rumah yang dikabarkan itu dikonsantet di sini memang ada tempat yang sering keluar masuk entah itu kegiatan apaan ini ada yang berani orang sini dengan beliau kalau marah itu kok yang di lalah itu yang dikatakan sebetulnya sakit dan ada yang meninggal jadi nggak ada yang berani dari mana Pak saya dari Bitar Oh Bitar Dari Jawa Timur perlu ketemu sama Mbah Bisa tapi nanti tunggu dulu saya bukan mengganggu tapi saya hanya mengingatkan Keputakan Malah Astaga Allah Astagfirullah 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 Terima kasih telah menonton! 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 Karena selama kita hidup ini Pasti antara baik dan buruk itu Pasti ada Karena yang dinamakan hawa nafsu itu Ya hawa ini yang keluar dari nafas kita Nafas-nafas afal ini Selama kita hidup ya nafsu itu ada Kalau hilang nafsunya hilang manusianya Kalau hilang nafsunya berarti hilang manusianya Selama kita hidup ya Masih punya hawa nafsu Dan hawa nafsu itu tidak bisa dihilangkan Bisanya hanya dikendalikan Alah sebab itu yang paling penting Kita belajar untuk menjadi orang yang baik Tapi bukan merasa paling baik loh ya Itu yang paling penting Belajar baik itu saja Dan saat ini pun saya juga Walaupun saya bukan orang yang baik Tapi saya berusaha untuk menjadi orang yang baik Belajar baik itu saja Tapi bukan orang baik Termasuk ini Kang Adin Kita ini saat ini sedang memantau Sudah dekat ya Dengan rumah yang mau kita datangin Ini adalah rumah yang dikabarkan Dukun Santet Katanya Makanya kita disini ngawasin Ternyata juga banyak orang yang datang keluar masuk Dari tadi keluar masuk Kita juga Cuman ya intinya Jangan sehujurn dulu gitu Dan nanti kita masuk ke dalam Kita coba untuk selaturahmi dulu Nanti kalau memang Nggak baik ya kita Kita doakan Insya Allah Kita nasihati Insya Allah Karena mendoakan orang lain itu Sangat penting sekali Kita nggak boleh membenci siapapun Karena Puncak daripada keimanan itu adalah Rasa cinta Ya Rahman Ya Rahim Cinta kepada siapapun Kepada siapapun itu Baik kepada yang baik Mumpun yang buruk Kalau yang buruk Kita cinta Lalu kita arahkan kepada hal yang baik-baik Kita doakan Supaya jadi baik Kan gitu Intinya Kita mencoba untuk menasihati Dan mendoakan nanti Insya Allah Ya kalau tidak bisa ya Yang terpenting Kita sudah berusaha semaksimal mungkin Insya Allah Nah ini Karena kita sudah dari tadi Disini Sekarang kita kesana Ya Kang Adin ya Tapi sebelum Kita kesana Sebelum kita melakukan apapun lah Kita harus bersolawat dulu Karena Setiap Doa apapun Apabila tidak Diawali Dan di Akhiri dengan sholawat Bahkan sholat sendiri itu Tidak akan diterima oleh Allah Jadi Sesuatu hal yang baik Tentu harus dilakukan dengan cara yang baik Makanya Penting sekali sholawat itu Nah sholat itu Mengandung rahasia yang luar biasa Puncak dari asma Puncak dari mantra Dan semua puncak dari Keilman itu Berada di sholawatnya Makanya kita bahas sholawat dulu Insya Allah Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ini rumahnya ini katanya yang dimana menurut para warga disini memang ada tempat yang sering keluar masuk entah itu kegiatan apaan bahkan kata warga-warga sekitar itu pada takut ya takut gak ada yang berani makanya ada yang ngelepon itu mengajak kita kesini tolong dilihatin seperti itu ada kegiatan apaan jadi ini bahkan tetangga sekitar ini ada yang berani kalau marah santet kamu yang dikatakan seperti itu sakit jadi gak ada yang berani jadi kita mau datang ke tempat ini Assalamualaikum 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 dari mana pak? saya dari Titar oh Titar dari Jawa Timur perlu apa pak? saya mau ketemu sama mbak bisa oh bisa tapi bapak nanti tunggu dulu sedang ada tamu kalau mau silahkan tunggu di dalam siap sedang ada pasien ketemu kebetulan siap kan bisa bersesok bersesok anggap twang ini aku ini aku buka warung makan burung-temurung kayak mbak kita tapi ini sepi bara-bara jajar aku ini tidak buka usaha amit sami pegini malah lebih murah setanten melacakan priku solusinya jadi tripon mbak saya ganggu tapi bisa dipatih ini langsung saya ganggu apa saya sudah ke sebelahmu saya di pantai ini saya kok dipatih? apa apa? aku yang nanggung aku yang nanggung aku yang nanggung aku yang nanggung kayak misalnya usahanya mawan yang dipatih ini orang itu pokok aku yang nanggung yang nanggung aku yang nanggung aku yang nanggung aku yang nanggung aku yang nanggung orang minta solusi supaya usahanya lancar malah suruh bunuh saingannya terus telepon ibu? ya telepon ibu di pantai ini baik syaratnya 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 aku boleh rasanya pantai ini pantai ini pantai ini pantai ini bunuh-bunuh gitu cip, belum bisa terawangnya sih segampang gitu kayak kemauan oh ini gampang ini oh ini gampang ini syaratnya maharimu cukup 10 juta gendudu piro sepuluh juta sepuluh juta nyawa manusia sepuluh juta cukup nih yang anten mbah tersebut terus pula ketah kripun terus pula ketah kripun kenapa mbah berbicara seperti itu patai ini, patai ini, patai ini apa? orang meminta kebaikan malah diajarkan kesesatan kayak gitu lah aku ini sepuluh juta aku tujuanku ini sepuluh juta apa? tujuan disini ibu mending pulang aja bu ini tidak baik bu tujuan saya kesini pulang bu pulang bu ini gak baik aku bisa nyantet sepuluh juta mbah panjenengan aku ini terkenal astagfirullahaladzim mbah 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 astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim mbah kawan-kawan kawan-kawan saya anggul saya bukan mengganggu tapi saya hanya mengingatkan kepada guru anda itu perbuatan yang kayak gitu itu apa orang meminta saran minta yang baik malah diajarkan kayak gitu udah kamu hadapi saya gak bisa kayak gitu kalau memang guru anda mengajarkan yang baik-baik ya saya tidak akan seperti ini ini apa orang meminta nasihat orang minta saran tujuan saya kesini memang sebetulnya pengen tahu karena banyak warga di sekitaran sini yang mengadukan orang minta-minta karena takut tanggung jawab tanggung jawab Allah 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 saya kesini sebetulnya baik-baik tapi karena melihat kesesatan di depan mata saya kalau tidak ada kesesatan kenapa panjenengan itu ketika orang meminta nasehat, meminta saran untuk usahanya, bukannya membantu malah menyesatkan itu apa maksudnya tadi saya mendengar tujuan orang itu mau meminta nasehat itu urusanku saya rasa melu-melu tujuanmu apa? tujuan saya kesini sebetulnya memang pengen mengetahui apakah betul disini ada dukun santet ternyata aku dukun santet aku terkenal dengan jinti yuk, aku sencendengin mbah keliwan mbah keliwan abah izin mbah Allah 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 heroatican sublim sublim allahumalayhi islamas Allah, waqarah Ayo turut Serang gue Astaghfirullahaladzim Alhamdulillah J Rust야 Astaghfirullahaladzim Baiklah,in Nation Astaghfirullahaladzim Allahi Tidak,tidak. Selanjutnya Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati